Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke-85 bagian pertama jadi karena ayatnya panjang kita akan bagi menjadi 3 bagian sebelum mulai silahkan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim ثumma entum haaulai taqtulun anfusakum anfusakum wa tukhrijuun wa tukhrijuun fa riqam minkum min diyarihim min diyarihim tawahharun alayhim bil ismi wal udawan wa in yatukum wa in yatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alayikum wa huwa muharramun alayikum ikhrajuhum ihraajuhum afa tu'minuun na biba'ud ilkitab wa taqfuruna biba'ud fa ma jazā'u man yaf'al thālik minkum illa khizyun fi lhaiaati الدunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azāb wa ma'allahu bi ghafilin amma ta'amalun kita baca semua tapi yang akan kita bahas sedikit saja thumma ada gunnah mushaddadah karena ada mim yang bertajdid cara bacanya huruf mimnya didengungkan ditahan kurang lebih dua harukat thumma al tum al ada ikhfa akrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf ta sambil dengung jadi bukan antum tapi sudah mau bunyi intak antum karena huruf ta masih akrab atau masih dekat dengan huruf nun secara makhraj masih sama-sama di ujung lidah cuma beda peletakannya saja maka bunyi samar-samar masih lebih besar dibandingkan dengan dengungannya antum ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ha cara bacanya mim sukun dibunyikan dengan jelas bunyinya masih bunyi em dan tidak perlu ditahan hati-hati ini bukan wajib melainkan ini adalah madjaizmung fasil atau secara lebih lengkapnya adalah madjaizmung fasil hukmi kenapa? karena ada madtobi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata kenapa beda kata padahal ini kayak disatuin karena sebetulnya hak sendiri sudah memiliki makna sudah memiliki makna kemudian yang hamzahnya u-nya sebetulnya masuk ke ulai ke kalimah kedua tapi secara penulisan disatukan secara makna terpisah jadi intinya madjaizmung fasil itu yang dimaksud madtobi'i dengan hamzahnya terpisah itu terpisah secara makna jadi ini madtobi'inya fatha berdiri di atas huruf h kemudian hamzahnya ulai u masuk ke kalimah kedua dibaca panjang bisa 4 bisa 5 harokat h ula la madwajib mutasil karena ada madtobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata madtobi'inya adalah halif sebelumnya fathah kemudian hamzahnya yang i dibaca panjang bisa 4 bisa juga 5 harokat tako ada kolkola suguro karena ada huruf kolkola yaitu kof yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil tako tu lu lu matodi'i karena ada waw sukun sebelumnya tombah cara bacanya lu dipanjangkan dua harokat takotuluna anfu anfu ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar menuju huruf fa sambil dengung jadi bunyi samar dan dengungannya seimbang karena fa secara makhraj tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari huruf nun jadi cara bunyi innya adalah saat membunyikan nun kita juga sudah siap-siap ke fa aw fu aw fusakum kum ada idhah syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw cara bacanya mim sukun dibunyikan secara jelas bunyinya masih sama bunyi am dan tidak perlu ditahan aw fusakum watukhri roh dibaca secara tarqik karena roh berbaris dan barisnya di bawah kasroh jadi bacanya tipis pangkal lidah kita datar watukhri ju ju mantobi karena ada waw sukun sebelumnya dommah cara bacanya huruf jim dipanjangkan dua harokat watukhri juna fari roh dibaca secara tarqik karena roh ada barisnya dan barisnya di bawah kasroh jadi bacanya tipis pangkal lidah datar fari ri mantobi karena ada yak sukun sebelumnya kasroh cara bacanya roh dipanjangkan dua harokat fari fari kon ada idogom bigunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf mim cara bacanya tanwin fathah dimasukkan atau dileburkan ke huruf mim sambil dengum jadi bukan fari kon tapi fari kon sambil nahan dulu mil kum mil ada ikhfa abad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf kaf sambil dengum bunyi dengungan untuk huruf kaf lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya karena apa? karena huruf kaf secara makhraj sudah jauh dari huruf nun jadi ini adalah ikhfa yang paling ang ming kum ming kum kum ada idugum mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim cara bacanya mim yang sukun dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua sambil dengung ming kum mil hati-hati ini berderet tiga nahan semua ya dengung semua mil ada ikhfa akrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf dal sambil dengung jadi ini juga sama saat membunyikan nun siap-siap ke dal mil dia ya matobi karena ada alif sebelumnya fathah cara bacanya dipanjangkan dua harokat diarihim rohnya dibaca secara tarkik karena roh berbaris di bawah jadi bacanya tipis diarihim tanda wakufnya disebut dengan al-waslu awla yang artinya wasol atau diteruskan lebih utama karena ada fathah berdiri di atas huruf roh cara bacanya huruf roh dipanjangkan dua harokat roh dibaca secara tafkhim karena roh ada barisnya dan barisnya di atas jadi baca rohnya tebal tebal yang dimaksud adalah pangkal lidah kita terangkat karena ada waw sukun sebelumnya dummah cara bacanya dipanjangkan dua harokat ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah cara bacanya dilembutkan atau dilunakan alaihim ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba cara bacanya mim sukun dibunyikan samar-samar sambil berdengung apabila kita menggunakan yang rapat bibir maka rapat bibirnya tidak terlalu menekan nempel tapi tidak terlalu menekan seperti tasdid jadi lunak aja alaihim bil bil ada alif lam komariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah hamzahnya yang i cara bacanya lam dibaca secara jelas oleh karena itu alif lam komariyah biasa juga disebut dengan idhar komariyah bil ismi wal wal ada alif lam komariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu ayin cara bacanya lam dibaca secara jelas wal ud ada kol kolah subro karena ada huruf kol kolah yaitu dal yang sukunnya sukun asli cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil wal wal ud wan wan mad arid disukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan matobi'inya adalah alif sebelumnya fatha yang disukunkannya adalah huruf nun dibaca panjang bisa dua bisa empat bisa enam harukat asal konsisten dalam satu kali bacaan kemudian diatasnya ada tanda wakaf yang disebut dengan alwaqfu awla yang artinya lebih utama berhenti bismillahirrahmanirrahim ثum entum هؤulai تقتulun أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillahirrohbilalamin selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya tentu video ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh